Aliansi Masyarakat Peduli Karang Asem Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap keberadaan sekretaris desa Karang Asem yang dinilai acuh terhadap warga Dengan membawa poster bertuliskan sejumlah tuntutan ratusan warga merangsek masuk ke kantor kecamatan dikawal oleh aparat kepolisian Sebelumnya sempat terjadi beberapa kali mediasi antara perwakilan warga dan pemerintah desa terkait perilaku sekdes yang kurang simpatik atau membaur dengan masyarakat Namun sikap yang ditunjukkan selama ini tidak berubah Oleh sebab itu masyarakat meminta kepada kepala desa dan camat agar sekdes tersebut dicopot dari jabatannya Menurut warga selama menjabat sebagai sekdes Karang Asem jarang sekali bergaul maupun kumpul dengan masyarakat Terutama di luar kegiatan resmi pemerintah desa sehingga masyarakat tak banyak mengenalnya Pasalnya tempat tinggal sekdes berdomisili tidak di desa setempat melainkan di kecamatan lain yakni Adipala Koordinator aksi dari aliansi masyarakat peduli Karang Asem Hadito mengatakan Ada 8 poin yang akan dikawal terkait kinerja dan keberadaan sekdes tersebut yang telah menjabat selama 2 tahun Di antaranya masalah domisili tempat tinggal diminta untuk pindah Keberadaan sawah bengkok yang digadaikan dan sejumlah dana bantuan yang tidak dilaporkan secara transparan Sementara itu menurut kepala desa Karang Asem selamat mengatakan bahwa Akbar sebagai sekretaris desa memang jarang melakukan koordinasi dan selalu tertutup Padahal sudah diperingatkan berkali-kali Sedangkan untuk masalah tuntutan dari masyarakat akan ditindak lanjuti ke tahap lebih tinggi baik kecamatan dan tingkat kabupaten jelacat Sebenarnya tuntutannya 8 item yang pertama itu masalah domisili yang kedua ini sekdes menggadaikan sawah bengkok Itu pertanyaan saya Ya masalahnya yang jelas masalah keuangan desa jadi bagi masyarakat itu banyak pelanggaran-pelanggaran dan banyak penyimpangan Jadi tidak sesuai dengan hati nanti masyarakatnya sebenarnya gitu Jadi salah-olah istilahnya masyarakat belum puas dalam keadmisan ini sekdes lah Pak CD-nya sudah 2 tahun lebih kalau tidak salah Saya lurah baru, saya baru 5 bulan jalan ini Jadi belum tahu persis Tapi yang jelas masyarakat mengendaki sekdes berdomis disini Tapi ternyata tadi juga menyampaikan BPD yang dulu itu juga mengatakan dari dulu sudah disampaikan suruh berdomis disini Tapi jawabannya tetap hajik seperti itu Ya kalau koordinasi dengan pemerintah desa juga kurang baik Koordinasinya juga kurang baik Selama saya masuk itu kurang baik Kalau misalkan mengenai anggaran Nah itu tidak memberikan laporan paparan itu tidak kepada kepala desa Sehingga kepala desa tidak tahu Maksudnya ketika menyampaikan ini lho proyek tahap ke satu yang mau dilaksanakan misalkan tahap satu disini Itu harus memberikan paparan kepada perangkat desa maupun kepala desa Laporan dan memaparkan Tapi dia tidak pernah Sehingga saya juga kalau ditanya masyarakat Ya tahu ya tidak tahu Tahu jumlahnya tapi tempatnya pun tidak tahu Tahu-tahu ya sudah dilaksanakan Dikarenakan tuntutan warga belum sepenuhnya dipenuhi Dan kecewa dengan hasil mediasi di kecamatan Akhirnya warga menyegel kantor sekretaris desa Karangasem Dan meminta kepada kepala desa untuk segera menindak lanjuti seluruh tuntutan tersebut Dari Cilacap, Ulu Lasmi Sateli TV mewartakan